Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di hobi kultur disini lagi jalan-jalan tempat temen nah ini onrenya ini guys onre onrenya saya disini hanya sekedar sharing aja ya buat kalian-kalian ini juga punya teman ini membudidayakan tanaman cabai merah ya cabai keriting merah dan skalanya sangat besar kalau menurut saya ini ya sangat besar sekali ini adalah cabai lahan dia yang pertama dan disebelah ini adalah lahan yang kedua jika kita lihat kita analisis bareng-bareng kita bisa belajar disini seperti apa kondisinya dan bagaimana prospek kedepannya apakah begitu menjanjikan dan saya akan tunjukkan seperti apa bentuk dan kondisi saat ini ya kalau kita lihat untuk 2,5 hektare ini 2 ya seperempat seperempat jadi setelah hektare itu 90% terkena serangan hama virus ini sahabat-sahabatku 90% bisa kalian lihat semuanya dan terkena juga hama patek namun yang menjadi pikiran saya adalah menurut kalian atau menurut saya sendiri juga penilaiannya seperti apa apakah bisa menutup modal yang setelah dikeluarkan selama perawatan hingga panen dan kita berpikir secara logik ya secara logik aja kalau menurutku itu nggak bisa tapi kemudian saya berpikir kembali dan saya akan terbantahkan dengan pemikiran awal saya karena ternyata dia itu bikin lagi sahabat-sahabatku kenapa dia bikin lagi otomatis berarti semua ini adalah bisa menutup semua pengeluaran bahkan mungkin menjanjikan saya juga udah ngobrol-ngobrol-ngobrol tadi hanya saja karena dia tidak bisa diekspos ya ya kita hargai lah privasi dia ya dia kurang suka kalau untuk diekspos dan jika kita lihat disini teman-temannya seperti ini ini terkena patek sahabatku dan ini masih nutup untungnya bisa kalian bayangkan sendiri kalian bisa berpikir sendiri dan disana dia bikin lagi seandainya kalau ini itu rugi katakanlah rugi kenapa dibikin lagi yang baru sahabat jadi kita berpikir otomatis ini pasti untung dan dia ingin yang lebih lagi ya seperti inilah ya jadi seperti ini inilah lahan barunya di sebelahnya adalah lahan yang lama jika semua ini tidak menghasilkan untung kenapa dia mesti bikin lagi yang baru tentunya dengan skala yang seperti ini memerlukan modal yang cukup besar pula tentunya ya kita juga bisa berpikir dan menganalisa memilah apakah baik ataukah buruk saya kembalikan lagi ke kalian yang bisa lebih tahu untuk menilainya ya dan jika kita lihat di tanaman ini tanaman cabai merah ya ada yang terkena layu husarium dan bisa lihat ini terkena layu husarium dan terkena hamah-hamah kutut rip lainnya dan untuk postur tanaman sendiri tidak terlalu tinggi ya mungkin sekitar 50-70 cm dan terkena virus kemini hampir ke seluruh lahan sahabat-sahabatku semuanya kalian bisa lihat saya disini hanya untuk sharing betapa besarnya itu betapa besar prospek di tanaman cabai dan tanaman ini itu tidak memerlukan modal yang sangat besar kita bisa melakukan pembudidayaan walau hanya tanah kecil atau mungkin untuk diri kita sendiri kita bisa melakukan pembudidayaan di dalam pot, polybag dan kita bisa jual ke tetangga-tetangga sebelah kita sebagai penghasilan non-primer tentunya ya atau penghasilan tambahan buat kita-kita yang sibuk ya kalau kita lihat ini masih kecil-kecil ya karena usianya baru satu minggu sebenarnya ini kemarin dilakukan penanamannya itu berbarengan dengan yang punya saya sahabat-sahabatku namun terjadi masalah kendala karena banyak yang mati sehingga disulam kembali penanamannya dan kita tidak membahas masalah ini ya ini hanya sebagai perbandingan saja buat kalian antara sistem lokal dengan sistem yang saya terapkan itu terlihat sangat jauh berbeda sekali dan kalian bisa lihat langsung perbedaannya seperti apa saya akan buka semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi disini dan kita akan lihat bagaimana prospeknya di kedepannya nanti ini buat sharing-sharing saja buat teman-teman yang mungkin ingin mencoba melakukan pembudidayaan di tanaman cabai ini sebagai pembuktian saja bahwa sistem yang baik atau pengolahan yang benar atau dalam pemupukan dan perawatan tanaman cabai itu sangat mempengaruhi sekali sahabat-sahabatku semuanya dan akhir kata untuk kali ini ya main bertujuan agar bisa menilai antara yang kita lakukan pembudidayaan sendiri dengan orang lain ya agar bisa mencari solusi terbaik tentunya ya bukan berarti untuk menyombongkan diri ya sahabat-sahabatku semuanya akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kompak selalu untuk petani-petani kita jayalah terus petaniku karena petani itu hebat selamat menikmati selamat menikmati